Salah seorang akademisi sekaligus tokoh perempuan di Kabupaten Tasikmalaya mendorong kaum perempuan untuk ambil porsi pada pemilihan kepala daerah tahun 2024. Dirinya menilai sudah saatnya kaum perempuan berani tampil dan maju bersaing dengan laki-laki untuk memperbutkan kursi orang nomor satu di Kabupaten Tasikmalaya. Pilkada Kabupaten Tasikmalaya tinggal beberapa bulan lagi. Beberapa partai politik telah bermanuver untuk mengusulkan nama-nama sebagai bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Tasikmalaya. Namun dari sekian nama calon yang bermunculan, tidak tercatat adanya calon dari kalangan perempuan. Padahal ada beberapa tokoh perempuan yang dinilai bisa menjadi opsi untuk bersaing menjadi orang nomor satu di Tasikmalaya. Seperti disampaikan Dr. Istianah, Akademisi Universitas Kiai Hazi Elia Ruhiat Jepasung Tasikmalaya ini mendorong perempuan di Kabupaten Tasikmalaya untuk ikut bersaing pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Tasikmalaya. Istianah mengatakan partisipasi perempuan dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Tasikmalaya terbilang minim. Terakhir ada perempuan pada pilkada 2011, itupun posisinya sebagai calon wakil bupati. Namun hingga saat ini belum ada lagi partai politik yang memunculkan calon perempuan. Istianah menjelaskan sejarah Tasikmalaya erat kaitannya dengan tokoh perempuan di mana pemimpin pertama kerajaan gelunggung adalah perempuan, bahkan hampir empat pemimpin kerajaan adalah perempuan. Dia juga tidak tahu kenapa hari ini sulit sekali tokoh perempuan bisa muncul di Kabupaten Tasikmalaya. Bahkan kalau kita berkaca pada beberapa pilkada yang dilaksanakan oleh Kabupaten, baru satu orang perempuan yang berpartisipasi. Waktu itu dari Golkarin, Ibu Dede Teh Widarsi itu pun posisinya kalau tidak salah wakil bupati tahun 2011. Dan sampai hari ini itu tidak ada, bahkan tidak ada juga orang yang memunculkan calon perempuan. Hari ini baliho yang terpampang bikin-bikin jalan itu semua hanya laki-laki. Padahal sesungguhnya ada calon perempuan yang mempunyai. Yang mempunyai itu ada, kalau mau dicari ya pasti ada. Bahkan bahasanya itu, kalau kita melihat dulu di Tasikmalaya, pendiri kerajaan Galung itu perempuan. Sampai ratu setelahnya itu juga empat orang perempuan. Kan lima ya, pernah memimpin Tasikmalaya. Istiana menambahkan, hari ini banyak baliho yang terpampang di pinggir-pinggir jalan. Semuanya adalah sosok laki-laki. Padahal sesungguhnya ada calon perempuan yang mempunyai dari mulai yang menuduki kursi legislatif untuk maju pada pilkada tahun 2024 ini.